Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat seginak sambil menikmati video menarik dari kami ya. Dunia hiburan tanah air seakan tak pernah sepi dari dunia komedi. Kelompok lawak-kelompok lawak yang khas biasa bermunculan tiap dikade. Dan akhir-akhir ini kalau kita perhatikan ada begitu banyak komedian yang lahir dari stand-up komedi. Bahkan lawakan jenis ini sampai menjamur ke panggung daerah dan melahirkan komedian-komedian lokal. Dunia komedi zaman dulu lebih banyak diwarnai lahirnya komedian kelompok. Meskipun ada satu dua yang tampil secara solo. Siapa sejakah mereka dan bagaimana nasib mereka sekarang ya? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Bagito Masih ingatkah kamu dengan Miing CS? Nama Miing dulu begitu lekat dengan Didin dan Unang yang kocak melawak di layar kaca. Mereka sangat terkenal di era 90-an dalam grup lawak Bagito. Konon Bagito adalah singkatan Bagiroto yang dalam bahasa Indonesia diartikan Bagirata. Namun sayangnya grup ini bubar. Bagito beranggotakan tiga orang yaitu Miing, Deddy Gumelar, Didin, Didin Pinasti, dan Unang, Hadi Wibowo. Bagito memiliki program acara bernama Basho atau Bagito Show. Acara tersebut tayang rutin di RCTI dan menjadi acara dengan rating tinggi yang bertahan cukup lama di stasiun televisi swasta tersebut. Masa kejayaan Bagito berlangsung sepanjang tahun 90-an. Setelah itu, Bagito vakum. Unang dan Didin meneruskan karir di dunia hiburan sejak 2002. Tapi sepertinya era kejayaan mereka telah berakhir di dunia hiburan kita. Sementara Miing masuk ke dunia politik. 2. Warkop DKI Nama besar grup satu ini agaknya selalu diingat menjelang lebaran Idul Fitri. Sampai-sampai melekatnya image mereka dengan momen Idul Fitri. Mereka memainkan film yang cukup banyak yaitu sekitar 30 atau lebih film pada tahun 1980 sampai 1990-an. Sayangnya, kasino meninggal di usia 47 tahun karena kanker otak yang sudah bertahun-tahun dideritanya. Setelah itu, Dono menyusul 3 tahun kemudian di usia yang kelima puluh tahun karena penyakit kanker. Sedangkan Indro masih aktif dengan karirnya, yang masih cemerlang di dunia hiburan Indonesia khususnya sebagai pemain film. Dan di tahun 2021 ini ada dua filmnya yang akan tayang yakni Keluarga Selamet bersama Desi Ratna Sari dan Miracle in Cell No. 7 bersama Vino G. Bastien. 3. Joe John Ada Joe John yang tidak kalah lucunya di era 90-an. Dia mengawali karirnya dengan ikut serta dalam grup lawak Chayakarta Group yang hits tahun 70 dan 80-an. Setelah itu, dia memilih hengkang dari grup tersebut dan menjadi pelawak tunggal. Ciri paling ngenin dari Joe John adalah kumis kecilnya yang mirip Charlie Chaplin dan celana yang dipakai sampai menutupi perut. Karena itulah, dia mudah sekali diingat. Beliau meninggal pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 6 pagi akibat serangan jantung. 4. Sri Mulat Sri Mulat merupakan grup lawak lawas yang telah ada sejak tahun 1960. Orang yang pertama kali mendirikan grup lawak ini adalah Teguh Selamet Raharjo. Di dalam Sri Mulat, terdiri dari banyak sekali pelawak dengan berbagai macam karakter. Sebut saja Mami, Tarsan, Nunung, Gogon, Tukul, Tesi, Doyok, dan masih banyak lagi anggota lainnya. Bisa dibilang bahwa Sri Mulat adalah salah satu grup lawak yang cukup awet. Mereka masih berkipra hingga tahun 1990. Perjalanan lawak sekian lama itu telah terjadi gonta-ganti anggota, tapi mereka tetap solid. Kesibukan pribadi dan beberapa anggota yang memilih untuk solo karir menjadi salah satu alasan nama Sri Mulat semakin meredup. Dan kini hanya Nunung yang masih memiliki karir cemerlang di dunia komedi Indonesia. 5. Patrio Adalah tiga orang pria bernama Parto, Akri, dan Eko yang memiliki sebuah ide lalu membentuk grup lawak bernama Patrio. Grup yang namanya diambil dari singkatan nama mereka ini mulai berdiri pada tahun 1994. Awal karir Patrio dimulai dengan mengisi sebuah acara berjudul Ngelaba, ngerumpi lewat banyolan di sebuah saluran televisi swasta. Karir Patrio terbilang cukup lama. Mereka berhasil bertahan kurang lebih selama 13 tahun. Setelah itu, mereka bertiga memilih jalan karirnya masing-masing. Mulai tahun 2000, Eko mulai bersolo karir menjadi pembawa acara yang kemudian kini terjun di dunia politik. Akri lebih memilih untuk menjadi ustadz. Hanya Parto yang kini masih berkecimpung di dunia lawak dan masih memiliki karir yang mumpuni. 6. Timlo Sulit rasanya mencari grup lawak yang menggabungkan musik dengan komedi. Sampai akhirnya pada tahun 1997, ada sebuah grup lawak unik bernama Timlo atau Timlo yang muncul menggunakan konsep yang sama. Timlo ini adalah grup lawak asal Solo yang namanya diambil dari sebuah pelesetan dari Timlo, sebuah makanan khas Solo. Timlo mulai terkenal pada tahun 1990-an. Sayang, mereka tidak bisa bertahan lama. Tahun 2014, Timlo memutuskan untuk bubar. Dan kini karir para personilnya tak lagi kedengaran di dunia hiburan tanah air. 7. Ulva Duyanti Bagi insan yang tumbuh pada generasi 90-an, tentunya masih ingat dengan sosok pelawak wanita yang sangat ngetop di masa tersebut. Ya, figur pelawak wanita dengan gaya tertawanya yang khas tersebut tak lain adalah Ulva Duyanti. Perempuan kelahiran Bandung, 4 Mei 1972 tersebut merupakan salah satu komedian putri paling tersohor kala itu dan begitu populer. Lantaran tampangnya yang kerap menghiasi deretan program acara di sejumlah stasiun TV nasional. Namanya pun melejit tak kala dalam beberapa tahun memandu acara sahur pada bulan ramadhan sahur kita bersama Eko Patrio dan kerap tampil melawak dengan komeng dan almarhum Taufik Safalas. Kini sayangnya, Ulva Duyanti seperti memutuskan untuk rehat dari dunia yang telah membesarkan namanya itu. Ya, komedian wanita yang sempat tiga kali kandas dalam pernikahan itu malah kini mulai eksis membuat berbagai konten di akun Instagram pribadinya sepanjang kiprah komedinya. Ulva pernah memboyong sejumlah penghargaan yakni Piala Vidya 1996 sebagai pemeran pembantu wanita komedi terbaik Begaya FM. SCTV Award 2001 kategori pembawa acara terfavorit Dan Panasonic Award 1997 kategori pembawa acara terfavorit Oke guys, itulah rangkuman mengenai nasi pelawak kondang yang pernah eksis di jamanya. Bagaimana menurut kalian semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!